Wajah tegar Anung Kurniawan lepas kepergian istri dan putrinya usah jadi korban pembunuhan di rumah. Hujan deras mengiringi pemakaman ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan di rumahnya di macan lindungan Palembang, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Wasila 40 tahun dan anaknya Eva 16 tahun dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Puncak Sekuning, Palembang. Meski hujan, namun terlihat cukup banyak pelayat yang hadir guna menyaksikan langsung proses pemakaman ibu dan anak tersebut. Anung Kurniawan, suami Wasila sekaligus ayah Eva juga tampak hadir dan mencoba tegar menyaksikan istri dan anaknya dimakamkan. Keluarga dan suami korban tampak sedih melihat kedua jenazah yang sudah terbungkus kain kafan dimasukkan ke liang lahat. Tampak suami almarhumah Wasila, Anung Kurniawan, begitu pasrah dan sedih yang melihat dari tepi liang kubur. Ia sesekali mengusap kepala dan wajahnya dengan kedua tangan selama prosesi pemakaman. Semoga pelaku cepat terungkap, kalau bisa dikasih hukuman matilah, ujar Anung Kurniawan. Prosesi pemakaman diakhiri dengan penaburan bunga yang dilakukan oleh Anung, diikuti kakak kandung, keponakan dan beberapa anggota keluarga besar lainnya. Di sisi lain, Dr. Forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang mengungkap hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap Wasila dan FA yang menjadi korban pembunuhan orang tak dikenal di dalam rumahnya di Jalan Karya Baru Macan Lindungan, Senin tanggal 15 April tahun 2024. AKBP Dr. Mansuri mengatakan untuk anak korban FA menderita luka yang lebih banyak ketimbang ibunya. Diketahui, FA mengalami luka akibat senjata tajam di bagian perut dan luka tangkisan di tangan bagian bawah seolah berusaha melakukan perlawanan. Sementara untuk Wasila mengalami luka lebih dari satu selain di leher bagian atas. Selain itu, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami kedua korban tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!